Intro Operasi Gaktip dan Operasi Justisi tahun 2020 di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan digelar. Upacara Operasi Gaktip dan Operasi Justisi diikuti seluruh prajurit polisi militer gabungan dari tiga matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Turut hadir juga Kapolda Sumut Irjan Pol Martuani Sormin Siregar, dan Lantamal Satu Belawan Laksma TNI Abdul Rashid Kacong, Pangkosek Hadud Nastiga Marsma TNI Jon Amarul Sab, dan Lanut Suwondo, Kolonel PNB Mekayu Danto, dan POMDAM 1 BB Kolonel CPM Sudarma Setiawan, Para Danrem dan PJU Jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Terlaksananya Operasi Gaktip dan Operasi Justisi ini bertujuan untuk menciptakan prajuri TNI yang profesional, disiplin dalam berlalu lintas, dan memiliki etika dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Hal itu disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI MS Fadilah, diselah-selah memimpin upacara gelar Operasi Gaktip dan Operasi Justisi tahun 2020 di lapangan Makodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan. Pangdam menjelaskan, Operasi ini adalah kegiatan tahunan, yakni mulai dari 2 Januari sampai 31 Desember 2020 mendatang. Dan Operasi ini sebenarnya lebih bersifat ke dalam institusi TNI, namun karena penegakan hukum dan tata tertib tidak hanya dilakukan institusi TNI sendiri, maka keterlibatan Polri dan Lembaga Peradilan di Lemilti. Dengan digelarnya Operasi TNI, maka semua unsur TNI wajib mentaati dan berdisiplin dalam segala hal. Baik dalam tindakan maupun dalam mematuhi aturan dan perintah pimpinan, termasuk dalam hal netralitas yang kembali ditegaskan pimpinan TNI. Di akhir amanat, Pangdam menyampaikan beberapa penekanan kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Tentu begini, sasaran akhirnya adalah menciptakan prajurit-prajurit TNI yang berdisiplin, yang berdedikasi, menjaga tata tertib, tata kerama, dan seterusnya. Maka kegiatan operasi ini adalah kegiatan tahunan. Digelar sepanjang tahun, setiap tahun akan dimulai lagi, dimulai lagi. Ini tahun baru, anggaran baru. Sejak 2 Januari sampai 31 Desember nanti, ini digelar operasi yang tahun anggaran 2020. Sebenarnya kegiatan ini lebih ke dalam kepada TNI. Tetapi hukum ini kan tidak sendirian. Maka tata tertib juga terkait dengan kamtip mas dari kepolisian, juga terkait dengan hukum, ada Kadil Mil di sini. Dan semua unsur dari TNI internal ke dalam wajib mentaati ini. Dan disiplin ini tidak dalam hanya berperilaku, berpakaian, tetapi juga dalam segala hal. Dalam tindakan, dalam hal mematuhi aturan dan perintah-perintah pimpinan. Seperti tadi di dalam amanat disebutkan juga netralitas. Karena sudah menjadi bagian dari perintah pimpinan adalah harus dilakukan. Itu juga bagian dari disiplin dan tertib yang harus dilakukan di lingkungan. Sasaran ini, Pak, boleh? Sasaran dari perlaksanaan operasi? Sasaran ini ujungnya adalah prajurit-prajurit TNI yang terus menjaga disiplin. Tata tertib bersikap dan berlaku sebagai prajurit yang mengayomi masyarakat. Pegang teguh komitmen netralitas TNI dalam rangka pilkada serentak tahun 2020 sehingga pesta demokrasi dapat berjalan aman, lancar, dan sukses.